oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di alam jala guys pagi hari ini ya tanggal 6 kita akan panen lagi guys dan kemarin kita sudah panen tanggal 5 ya 5 Oktober itu malamnya saya dapat bibit lagi yang sudah saya masukkan jadi masukkan bibit sekitar jam tujuan guys malam ya dan sekarang tanggal 6 Oktober yang kemarin tanggal 5 Oktober kita sudah panen kemudian malamnya saya isi lagi kemudian tanggal 6 Oktober ini kita akan panen lagi guys jadi sebelum kita panen kepentingan suta ya jadi sebaiknya kita ngobrol dulu guys ya jadi ini rotasi untuk penaruhan bibit atau melalui bibit atau mengisi bibit dengan bibit yang instan itu guys ya kita bisa rolling putar terus guys ya jadi bibit masuk kemudian ada beberapa persen yang sudah kita molding ya kita akan ambil begitu juga soalnya yang didapat dari nelayan langsung kita masukkan guys jadi kita bisa tiap hari panen guys jadi untuk koskosannya ya namanya koskosan ya ini adalah vertikal krepos yang saya punya ini saya bilang koskosan guys kontrakan bukan kontrakan ya kalau kontrakan itu tahunan jadi koskosan koskosan harian guys ya jadi bibit masuk paginya keluar surinya masuk besoknya pagi keluar nah seperti itu guys jadi tiap hari panen kepentingan suka dengan catatan ya guys ya bibit yang instan jadi saya ulangi lagi kemarin ada yang WA ada permintaan bibit ya untuk kepentingan suka instan guys jadi saya nggak bisa guys ya karena apa karena sangat rentan sekali dengan kematian kalau lama di darat ya misalkan dapat bibitnya agak jauhan dari beberapa kilo dari tempat Anda ini sangat sulit untuk pertahan hidup guys di darat ya kena panas kena apa udara yang kering tuh kepenting sudah lemas guys karena kepiting instan ini apa cangangnya sudah rapung yang kedua dapatnya dari nelayan itu ini ya di lumpur ya dalam keadaan sudah tidak ada airnya jadi di tempat bebas di laut langsung terkena matahari kemudian dengan kepiting-kepiting seperti itu naik ke permukaan tanah nah itu yang didapat dari nelayan seperti itu guys jadi untuk kepiting sendiri yang instan ini sangat apa ya sangat rentan kematian kita dengan kepiting yang ini guys ya yang apa yang eh cangangnya masih masih keras dalam artian ini belum masuk masa molding ini masih kuat guys tiba kemanapun masih kuat tuh sebenarnya ada solusi untuk cara bawa kepiting agar aman ya tapi dia instan cuman terlalu ribet juga guys ya kita dari beberapa jam atau beberapa waktu kita harus memberikan ini air ya minta itu kita siram minta itu kita apain namanya kasih tempat yang sejuk dalam lampu karena selama apa ini juga bisa cuman saya nggak bisa jamin guys ya karena saya sudah tahu sendiri saya sudah pernah merasakan sendiri dari Gersik ke Surabaya ya saya bawa saya pikir untuk yang pertama saya bawa itu saya cuman bawa ini kantong plastik guys ya resep yang besar ya ini saya pikir ah nggak jauh cuma beberapa jam nyatanya sampai disini udah banyak yang mati karena di dalam plastik tersebut waktu kejalanan ini sudah panasan guys jadi banyak yang nggak kuat mati untuk yang kedua untuk yang kedua saya kembali lagi ambil bibitnya saya bawa keranjang keranjang buah itu guys tahu ya keranjang buah saya kasih apa namanya kain ya bawahnya ya kasih kain saya basahin tuh kainnya kemudian saya taruh bibitnya yang akan saya bawa pulang itu kemudian atasnya lagi saya kasih kain lagi yang sudah basah di jalan saya agar di perjalanan itu kepiting nggak kepanasan pas saya bawa dari Gersik ke Surabaya ternyata panasnya enggak cuman anginnya guys yang bikin kepiting itu nggak buat pas naik motor nah seperti itu dua kali gagal terus kemudian untuk yang ketika kalinya untuk yang ketika kali saya harus saya tetap bawa keranjang cuman eh beberapa jauh saya turun kemudian kepitingnya itu saya rendam dulu angkat lagi kejalanan sampai daerah Gersik banyak situ ya ada sembatan saya turun guys saya rendam lagi saya angkat terus sampai mau apa perbatannya Surabaya saya turun lagi cari tambah saya rendam lagi akhirnya sampai di tempat saya aman cuman ya itu guys nahi turun terus jadi terserah anda ya cuman untuk bibit instan ini sangat sulit sekali untuk apa di bawah terlalu lama di darat ya ini sangat rentan kematian jadi kalau tempat saya akan daerah sini kan enggak jauh dari nelayan guys enggak jauh dari laut jadi saya begitu dapat dari nelayan langsung saya masukkan ya oke terima kasih kita akan langsung panen guys ya ini sebelum buka wargop kita panen ke piting dulu guys ya oke ini warkopnya masih tutup guys kita akan panen dulu baru buka warkopnya guys eh nah ini ya guys ya tempat saya oke jadi masih tutup ya guys ya nah masih tutup masih tutup masih tutup ya guys ya oke kita akan langsung ini panen oh ya yang kemarin kebetulan tadi malam saya bulannya sebelum bulan saya keluar dulu guys jadi saya enggak enggak sempet bawa ke piting ke rumah ya piting yang kemarin saya ini saya panen yang 5 Oktober kemarin ini guys ya nah ini sangat banyak sekali guys ya jadi saya taruh di sini guys karena saya dari warkop langsung keluar enggak pulang ya jadi saya taruh di box dulu ini guys jadi kita akan panen yang hari ini yang tanggal 6 Oktober ya guys ya ini tanggal 5 kemarin yang kita sudah buat video kemarin tuh guys oke kita akan panen yang 6 Oktober ya sekarang ya hari Kamis oke langsung saja masuk nah kita akan lihat guys nah ini cangkang nih guys ya cangkang yang sudah jadi nih ya nah ini cangkang guys ini yang sudah jadi banyak guys yang sudah jadi guys kita akan cek dulu baru kita ambil ini nah itu jadi ya nah itu kita akan lihat lagi nah ini juga jadi ya bisa lihat nah ini juga banyak yang jadi juga ya ini juga jadi ini juga banyak guys banyak yang jadi oke langsung saja sambil eh saya pegang HP kayak gini guys ya kita akan ambil yang sudah jadi guys jadi ini yang cangkang cangkang kemarin guys ya yang cangkangnya belum saya buang ya yang 5 Oktober kemarin karena enggak sempat pulang ya malamnya ya jadi eh kepiting sukanya tadi saya masukkan box enggak saya bayar pulang kemudian ini cangkangnya juga belum saya buang dan ini tempat yang kita akan panen guys ya ya saya sudah siapin air dingin ya RS jadi biar nanti kepitingnya langsung mengembang biar nanti kita akan ambil guys tanggal 6 Oktober 2022 masih tetap semangat panen kepiting suka guys oke jangan lupa like dan subscribe dalam channel guys oke ini cangkangnya ya oke ini saya masukin eh tiga ini guys sini guys ya ini cangkang buang ambil lagi yang bisa jadi nah ini ya eh eh mantap ini caranya ya oke Wow kita akan bersihkan eh kaki-kaki yang putus Oke kita akan ke sebelahnya lagi ini ada nah ini guys ya eh ini kepiting sukanya jadi untuk sahabat dalam channel ya dalam penyiapan bibit mohon maaf sekali saya nggak bisa ini ya eh nggak bisa memberikan atau membantu dalam penyetokan bibit ya kalau untuk eh berbagi ilmu ya silahkan bisa eh WA sehingga silahkan tinggalkan nomor WA ya nanti apa yang ingin anda tahu tentang bibit yang bagaimana nanti saya akan jawab jawab guys ya jadi tetap semangat guys ya tetap semangat tambah mutilasi guys ya tambah mutilasi dan ini yang jadinya guys nah dalam satu bok ini ada jadi dua tiga gitu ya Nah mantap guys eh ini sudah berapa ini guys sudah lumayan ini kita akan ambil lagi akan ambil lagi nanti kita akan kancing lagi ya kita terusin untuk ambil yang sudah molting nah ya ini masih masih kejepit guys ya Nah ini kakinya masih kejepit guys kita akan ambil dipegang langsung dipatahin guys nah ini masih masih kejepit guys ini akan ambil nah jadi ini belum belum kita harus melakukan lalu ya ini agungnya ini kalau kaki-kaki yang patah kayak gini ya ini akan saya kasihkan ini guys yang patah tadi kesihkan udang ronggeng ya Udang ini ya Udang peletak Nah ini saya kasihkan Ini ya Udang ini Udang ronggeng Untuk kaki yang patah-patah ragu guys Nah biar dimakan Udang yang ini ya Nah Oke lanjut Kita akan bersihkan Sisa-sisa kaki ya Sisa-sisa kaki seperti ini guys Nah Kemudian kita ke atasnya lagi Kati sudah ke bawah ya Ke bawahnya ya Sekarang naik lagi ke atasnya Kita ada ini guys Nah Ini juga nyangkut ini guys ya Tadinya nyangkut Nah ini guys Oh sorry sorry Ini apa namanya Saya videonya Ini gak fokus ya guys ya Karena Gak sadar Lihat ke pitingnya terus Gak lihat kamera guys Nah ini guys Apa ya Tadi nyangkut soalnya Oke Nah Kita akan cek lagi Untuk besarnya piting Nah segini guys Wow Besar Padahal Bibitnya kecil Masihkan Oke Ini kaki-kaki Bersihin Nah Gak fokus rek Sorry 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 Oke ini juga ada Ini masih belum Kemungkinan nanti sore ya Ini ada Sini Oke Nah Kita tanggup dulu nih Nah ini yang jadi Oke Kita akan ambil Cangkang Oke Lanjut terus ke samping Lanjut terus ke samping Nah ini ada yang Kalau sudah mau buka Kemungkinan nanti sore Ya Bicangkang Ini ada ke piting yang kram guys ya Kram Nah ini Ya hidup Hidup Tapi kram Karena Kita dapat bibitnya Mungkin Ini ya Apa Ikatnya terlalu kencang Atau Bagaimana Kalau setahu saya ini Mengikatnya sudah terlalu kencang sekali Akhirnya dia kram Gak bisa ini ya Apa Namanya Gak bisa leluasa Menggerakkan Kaki-kakinya di air Nah Nah seperti ini guys Oke Akan lihat lagi Akan lihat lagi Tasnya Nanti sore Ini aja Kita akan ambil Oke Sebelah sana guys Ada lagi Nah ini aja ya Nah Oke Kita akan taruh sini Kita akan ambil yang ini ya Ada sapit yang ketinggalan guys Bentar Nah Oke ya Di sapit yang masih ketinggalan guys Ini ya Sapitnya Nah Oke Kemasukan Oke guys Jadi Lanjut naik ke atas Habis ini Sudah kita pesan dulu Oke Geser lagi Ada ya Sini ya Kita lihat Geser lagi Ada ini Nah Ini Putus Sapitnya putus guys Kita akan cari Sapitnya Oke Ketemu satu Ya Satu Ini Kita akan ambil lagi Sebentar kita masukkan Ini sapitnya sudah satu Ketemu ya Kita ambil satunya lagi Ambil satunya lagi guys Oke Oh cuman satu guys Cuman satu guys Saya lihat di tanggalnya Cuman satu Oke Yang satu guys Kita akan geser lagi Sampinnya Nanti sore ya Ini ya Sudah kelihatan Nanti sore Wah ini banyak ini guys Yang molting Saya kasih berapa Ini banyak sekali Ini Satu Dua Dika Kemolting semua ini guys Tiga ekor Molting semua Dalam box Mantap Mantap Satu Ya Taruh bawah Biar tahu Ambil lagi Dua Ya Ambil lagi Tiga Ya Dalam satu box Dalam satu box Molting semua Bos Tiga-tiganya Mantap ya Bibit instan Ini cangangnya Saya taruh Di sampingnya ya Ini Molting semua Bosku Kemarin baru kita Review ya Kemarin ya Apa Baru kita Videoin ya Tanggal 5 Oktober Sekarang Tanggal 6 Kemarin Hari Rabu Sekarang hari Kamis Sudah panen lagi guys Jadi Putarannya Harus seperti itu guys ya Keluar Masuk Ya Nah Satu box Saya isi tiga Molting semua Padahal Kemarin Kita sudah Panen Sekarang Panen lagi Lanjut Kita akan Buang ini guys ya Ok Kita akan Masukkan ini Nah Ini tanpa Mutilasi ya Guys ya Kaki-kakinya Masih bagus-bagus Semua ini Tanpa Mutilasi Nah Oke Bos Nah Sip Oke Kita akan Naik lagi Kekosong ya Tadi sudah Keluar semua Oke Kita akan Naik Guna ini Guys Oke Kita akan Cek Nah Ini sudah Ada yang Jadi Molting Ini saya Isi dua Yang ini Ini masih Kekurangan bibit Saya Guys ya Memang Cari bibit Instan Ini Apa Namanya Enggak Semudah Yang dibayangkan Guys Kita harus Langsung Memilih Bibitnya Sendiri Cirinya Bagaimana Kita harus Tahu Dan itu Semua Dari Pengalaman Guys Ya Semua Saya Jalani Dari Pengalaman Bukan Dari Pelatihan Guys Ya Ada Yang dari Pelatihan Juga Ada Ya Maka Teori Ada Ya Maka Obat Ada Ya Cuman Kalau Saya Sesuai Pengalaman Saja Saya Mau Cari Yang Aman Yang Meriah Murah Meriah Gitu Guys Ya Tapi Menghasilkan Mungkin Dari Subscriber Saya Yang Pernah Datang Ke Tempat Saya Yang Ada Di Rungkut Ya Terus Yang Ada Di Surabaya Barat Merita Itu Tahu Semua Tentang Saya Saya Orangnya Bagaimana Apa Adanya Pokoknya Yang Pernah Pasti Tahu Bentar Guys Saya Pakai Kayu Nah Orang Yang Pernah Datang Ke Tempat Saya Ini Pasti Tahu Ini Tahu Tentang Saya Apa Adanya Memang Saya Orang Ya Ini Gak Itu Gak 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 Jual Gak Jual Apa Ya Namanya Gratis Pokoknya Ilmunya Guys Kalau Kalau Gak Gak Gratis Ya Soalnya Saya Memang Orang Budidaya Guys Ya Saya Bukan Orang Apa Ya Penjual Ilmu Saya Juga Gak Pernah Ngadain Pelatihan Ya Saya Juga Gak Pernah Jual Barang Ini Barang Itu Oke Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Hilaf Saja Dulu Guys Oke 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 Mungkin Yang Pernah Datang Ketempat Saya Mungkin Sudah Tahu Hilaf Bagaimana Ini Guys Ini Masih Cangkangnya Masih Nempel Ini Tapi Sudah Molting Ini Oke Bentar Turun Nah Ini Apa Cangkangnya Masih Nempel Padahal Sudah Molting Nah Ya Oke Kita Akan Lupas Nah Oke Guys Lumayan Guys Banyak Banyak Sekali Guys Oke Oke Untuk sahabat Alam Channel Ya Terima Kasih Jangan Lupa Ya Like Dan Subscribe Di Alam Channel Kita Akan Buat Video Yang Seru Yang Bikin Penasaran Kalau Penasaran Datang Guys Oke Terima Kasih Saya Buka Warung Guys Habis Ini Bersih Bersih Kemudian Saya Mau Buka Warkop Ya Karena Paniknya Sudah Selesai Oke Jadi Nanti Suri Kita Akan Ambil Lagi Ambil Sisa Sisa Yang Nanti Surinya Jadi Kayak Ini Guys Bentar Ini Suri Nanti Jadi Guys Ini Guys Bentar Ya Nah Ini Sudah Terlihat Dia Sudah Buka Beberapa Senti Nah Jadi Nanti Malamnya Saya Ambil Bibit Kemudian Saya Masukkan Besoknya Pasti Insya Panen Lagi Guys Ya Tanggal 7 Kemarin Tahal 5 Sekarang Tanggal 6 Panen Lagi Insya Besok Tahal 7 Panen Lagi Oke Terima Kasih Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax